Pemirsa Anindya Putri akhirnya resmi menjadi seorang laki-laki setelah pengadilan negeri Cibinong memutuskan status hukum pergantian jenis kelamin berdasarkan proses medis. Anindya sejak dilahirkan 2007 lalu memiliki identitas sebagai perempuan. Hakim Tugal pengadilan negeri Cibinong Ronald Simbolon mengetok palu terhadap permintaan kedua orang tua Anindya Putri warga Pondok Rajek Bogor, Jawa Barat. Pasangan suami istri Ahmadi dan Rubini pun lega mendengar keputusan Hakim pengadilan negeri Cibinong tersebut. Anindya Talita Putri diputus menjadi laki-laki oleh Hakim setelah melalui proses penelitian medis dari rumah sakit Gatot Subroto. Dimana menurut penelitian medis Anindya yang sekarang berubah nama menjadi Azril Anindya Putra ini memiliki kromosom 64XY dan tidak memiliki rahim. Orang tua Anindya memang mengakui jika perilaku sang anak cenderung seperti laki-laki daripada perempuan. Ahmadi mengaku saat kelahiran Anindya alat kelamin sang bayi tidak menunjukkan laki-laki namun sering berjalannya waktu Ahmadi menyadari adanya perubahan terhadapan Anindya secara fisik dan juga psikologisnya.